Intro Foodies, makan receh lagi di pasar modern BSD nih Berdasarkan informasi dari emak-emak yang hobi jajian Ada cemilan yang sedang hits nih, namanya Pihu Ini pisang dan tahu susu, ini apa ya mas ya? Ada kak, jadi kita ini pisang goreng dan tahu susu Kalau gitu aku boleh gak lihat prosesnya? Boleh, mari kak, silahkan dilihat Pihu ini singkatan dari pisang dan tahu susu Nah walaupun makanan tradisional pisang dan tahu susu ini dikemas secara modern loh Foodies Biar gak ketinggalan zaman Nah ini dia, jadi disini semua pembeli bisa mencoba dulu sebelum membeli Emang tagline-nya gitu sih, cobain dulu baru tahu Ini pisang apa nih mas? Ini pisang lebih kak Pisangnya pisang apa? Pisang tanduk Oh, pisang tanduk, tanduk pusat bukan? Tapi enak, saya tuh penasaran sih cara bikinnya kayak gimana, kenapa bisa enak kayak gini Mas, saya boleh gak sih intip goreng-goreng? Boleh, boleh kak Kita intip yuk cara bikinnya Pisang dan tahu susu yang digunakan di kede ini diambil langsung dari Lembang, Bandung loh Pisang tanduk dan tahu susu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas Lembang ini dihadirkan langsung untuk keluarga yang belanja kesini Pisang yang dicampur dengan adonan, adonannya gak pake telur ya foodies Jadi biar terasa-rasa aslinya gitu dari pisangnya Nah baru setelah itu digoreng Dipantau terus ya foodies, kalo goreng nih jangan sampe ditinggal Terus update postingan, aduh nanti bisa goseng deh Jadi satu pisang ini nanti dipotong kecil-kecil untuk pisang yang tadi saya coba, pisang lepik Namanya pisang kecil Kalo pisang ini dipotong jadi berapa mas? Itu dipotongin pisang jadi dua Pisang dan tahu merupakan cemilan yang tak lekang oleh waktu Tapi biar lebih kekinian, pisang dan tahu sekarang punya varian baru Salah satunya pisang coklat meler serta pisang goreng yang ditaburi aneka topping nih foodies Untuk olahan tahu, ada inovasi olahan tahu crispy yang isinya daging ayam dan udang Mantep banget ya Pasti kalo dimakan pas sore-sore gini terus nontonnya makan receh Oke foodies, nih liat nih jajanan saya hari ini banyak banget Nih ada tahu sama pisang Tapi jenisnya nih bisa diolas jadi macem-macem kayak gini Ini ada tahu isi, ini ada tahu isinya adalah ayam sama udang Ini ada pisang letih, pisang kecil-kecil, ini pisang lumer, pisang original, ini tahu susunya Ini namanya aja pisang lumer ya, ini coklatnya bener-bener lumer banget Ini pisang dalamnya coklat Makan pisang goreng biasanya ditemenin sama kopi ya foodies Tapi kalo kopinya spesial nih, ini dia yang satu ini nih Kopi kecombrang, pasti makin lazis Nah biasanya kan kopi itu ada rasa asam-asamnya Ini memang ada rasa asam dari original kopinya Ditambah aroma-aroma dan rasa asam dari bunga kecombrang Biasanya kan kalo kecombrang itu dimasak buat bahan bumbu masakan Tapi ini dibikin kopi ternyata enak juga Aroma khas kopinya berpadu dengan wangi kecombrang Ternyata bisa disajikan dalam segelas kopi ini foodies, mantep betul Sambulnya ini sambul kecap Ditambah sama lekan cabai Biasanya kan cabainya diiris-iris ya Kalo ini cabainya dihaluskan Jadi lebih berasa banget Bumbunya ini bercambung sama kecap Dan ditambah sama kelembutan tahunya ini Enak banget ya Mau dimakan di segala suasana dan segala cuaca Tetep aja endol Harga pisang goreng dan tahu disini Mulai dari 15 ribuan aja foodies Tergantuk banyak isian per boxnya Receh dong Nah foodies, buat kalian yang pengen makanan khas Bandung Sekarang gak usah jauh-jauh macet-macetan datang ke Bandung Cukup datang ke pihu yang ada di pasar modern best di sisi ini Nah disini walaupun jajanannya receh Harga receh Tapi rasanya gak receh